Saya lihat juga senang sekali pemerintah ini bikin dari sejak jaman Pak Artur sampai sekarang Udah gak tau saya berapa alat produksi pertanian Traktor-traktor itu yang dibagi ke pertanian, hasilnya apa? Coba kita lihat sampai sekarang Siapa yang menganggap, kalau saya telusuri, turun Memang ada nanti kelompok dapat alat produksi pertanian, dapat traktor Ujung-ujungnya dimana dititipkan ke ketua kelompok Begitu kita lihat ketua kelompoknya Tuan Tanah Tuan Tanah? Iya Oh jadi dia sewakan lagi mungkin? Iya, ya terjadi Tadi Alamsah ya, kita sudah membicarakan Betapa masih jauhnya kita untuk mencapai ketahanan pangan ya Pasti ini terkait dengan masalah juga tata kelola kan Tata kelola, kemudian apa namanya, good governance Kemudian kelembagaan ketahanan pangan itu sendiri kan Yang menjadi persoalan kita sekarang Nah ini gimana kita melihat tata kelola ketahanan pangan selama ini Supaya kita bisa mencapai ketahanan pangan yang bisa diharapkan bagi seluruh bangsa Indonesia ini Kalau lihat pengalaman banyak negara dengan jangan lihat sekarang mungkin kita lihat masa lalu kayak Eropa Itu instrumennya pelayanan publik Jadi dulu kan mereka masyarakatnya kurang feodol apa juga Di kita sekarang kalau ada masalah warga itu masih cenderung ke toko Jadi bukan ke negara langsung kenapa Karena memang gak jalan pelayanan publik itu gak terlalu efektif Beberapa negara itu mentransformasinya Kita gak usah ngomong negara komunis ya apalagi negara komunis Negara-negara seperti itu yang mereka tabukan untuk diganggu itu pelayanan publik Karena dia tahu betul ini yang membuat negara tidak terlalu tergantung sama Warga negara tidak terlalu tergantung pada lokal-lokal elit Tapi lebih tergantung ke negara Maka di sektor pertanian ini kalau kita mau mentransformasi atau membereskan itu Masalah tata kelola pelayanan, lini-lini pelayanan di sektor pertanian ini Juga harus betul-betul dijaga dan kemudian diperbaiki Kita kasih contoh Satu untuk pupuk Kalau pupuk bersubsidi masih seperti ini Maka yang relatif diuntungkan dia BUMN pupuk Kemudian Maklar-maklar lah kira-kira BUMN gasita yang akan digunakan sebagai bahan pupuk Mereka tergantung sama subsidi Dan petani itu kemudian bergantung pada elit yang akan Elit lokal yang kemudian mengelompokkan mereka jadi kelompok-kelompok tani Dibikin aja yang bikin rencana definitif Mau dibikin online atau tidak Pupuk turun, pupuk mau kemana terserah Jadi itu juga menurut saya yang harus dijaga dengan habis Diperbaiki habis-habisan Diperbaiki habis-habisan Kalau mau pakai kartu tani sekalian aja pupuk masuk di dalam situ Jadi kartu itu, pemegang kartu itu dia bisa membeli pupuk dimanapun Langsung dimanapun Dengan tentu ada harga standar yang dijamin pemerintah Itulah yang ditaruh di dalam kartunya Selisihnya itu Jadi jangan pupuknya yang dikasih tanda Pupuknya biarkan aja di pasar Tapi ada jaminan orang tidak akan mempermainkan harga Kalau jaga diatur Ada diatur, betul kan? Ya betul Jadi terserah, pupuk itu nggak ada pupuk bersubsidi Sehingga orang nggak ada niat-niat untuk membelokkan pupuk bersubsidi ke kebun sawit Jadi tidak perlu pupuk bersubsidi biarkan pasar Tapi pemerintah ada jaminan untuk menjaga harga Menjaga harga, yang kedua petani-petani yang memang perlu Petaninya yang disubsidi Langsung ke petani Dan kedua ketika petani butuh pupuk, pupuk ada Ini kan masalah juga Petani lagi mau cocok bertanam, pupuk hilang Ada pupuk harga tinggi Sehingga sulit membuat Pupuk bersubsidi datang pada saat sudah lewat Oh ini ide bagus ini Tidak perlu bersubsidi Kalau bersubsidi langsung ke petani Langsung ke petaninya Jadi itu salah satu tata kelola yang memang perlu diberesi selama ini Ya itu contoh Jadi maksud saya dengan demikian Pertanian petani tidak lagi tergantung pada ketua-ketua kelompok Atau apa yang memang mempunyai subsidi tadi Ya, ya, ya Baik Nah kedua, saya lihat juga senang sekali Pemerintah ini bikin dari sejak zaman Pak Arto sampai sekarang Sudah tidak tahu saya berapa alat produksi pertanian Kayak traktor-traktor itu yang Alcinta itu yang dibagi ke petani Hasilnya apa? Coba kita lihat sampai sekarang Siapa yang megang? Kalau saya telusuri, turun Memang ada nanti kelompok dapat alat produksi pertanian Dapat traktor Ujung-ujungnya di mana? Dititipkan ke ketua kelompok Begitu kita lihat ketua kelompoknya Tuan Tanah Tuan Tanah? Iya Oh jadi dia sewakan lagi mungkin? Iya Yang terjadi Padahal itu kan untuk kerja di kelompok kan? Iya Oke Jadi siapa yang dapat untung ya yang begitu Nah itu kan traktor subsidi ya Kalau harga traktor misalnya 30 juta Kemudian Kalau saya 30 juta Ada 12 juta 12 juta Terus kemudian Main Ditanya Kalian mau gak cukup 5 juta? Yes Tor 5 juta bang Tapi siapa yang bisa nyetor 5 juta? Kalau bukan Tuan Mesti harus juga diberesin Caranya gimana traktor Langsung diberikan ke petaninya Seluruhnya jangan serahkan ke Nah jadi karena kelembagaan sosial ekonomi petani itu gak ada Harusnya kan ditaruh di lembaga itu Siapa yang mau pakai Sewa ke Kalau kooperasi Sewa ke kooperasi Jadi lebih bagus di tangan kooperasi Iya Atau kepala desa gimana? Kan ada BUMDES Terserah taruh di BUMDES Ah BUMDES ya Taruh BUMDES ya Nah tapi itu kan harus dibikin aturannya Itu yang saya bilang Administrasi tetap lola harus dibereskan Supaya bisa masuk sampai ke sana Bagaimana memastikan Terus bagaimana mengontrol bahwa itu dipakai Dengan zaman digital ini sebetulnya kontrol itu gampang Bahkan kita bisa tahu titik geraknya traktor itu bisa di mana Dilihat dari gadget misalnya Jadi memang udah terlalu banyak alat sintai ya Diberikan kepada para petani Tidak terukur Tidak terukur penggunaan manfaatnya Produksi pertanian kita begitu-begitu saja Dan akhirnya Frustasi berpikir Udah lah bikin korporasi aja Korporasi Korporasi Perusahaan Ya perusahaan aja Bikin food estate Ini kan semua sebetulnya karena bentuk frustasi dari bertahun-tahun Jadi karena gak dibereskan lini layanan publiknya Untuk sektor pertanian ini Gak ditransporasi gak Gak diperbaiki habis-habisan Jadinya seperti itu Dulu coba cetak sawah kecil-kecil Yang pernah saya waktu di ombudsman itu agak friksi dengan menteri pertanian yang lama Karena saya gak setuju cetak sawah yang kecil-kecil itu dilakukan Ini maksud kecil-kecil itu apa itu? Ya kerjasama dengan TNI Dicari sekian hektare Dicetak sawah baru Yang gagal di Kalimantan ya? Yang gagal di Kalimantan zaman dahlaniskan Yang sebelumnya zaman menteri kita Yang lama Pak Amran Sulaiman itu kan ada program kerjasama-sama TNI Yang kemudian cetak sawah itu dimana-mana Gagal kan? Gagal Kerjasama sama TNI kan? Iya Ya gimana petani Satu kelompok diminta Babi Insha untuk kelompok cetak sawah di pinggir hutan Waktu pertama kali masih dikawal TNI ya mereka patuh Setelah selesai TNI pergi Ya dia bilang jauh sekali tempat itu Akhirnya jadi lalang lagi Itu berapa dananya habis kemarin? Triliunan Triliunan ya? Jadi memang kalau kita urut, kita petakan, kita sisir Memang apa namanya buruk sekali tata kelola pelutih pangan kita ini Baik mulai dari lahan, penggunaan alat pertanian sampai sumber dayanya Penguat ini penguat apa namanya transformasi kelembagaan Masih lama sekali ternyata ya Nah itu satu hal sendiri yang harus dibereskan Dan gak perlu ada orang yang merasa paling hebat, paling tahu Tapi perbaiki semuanya secara teknis, gunakan teknologi yang baik Dan kemudian bagaimana intinya semua itu bisa dikontrol real time tiap taat Dengan teknologi digital yang sekarang harusnya bisa Dengan semua pun orang bisa kontrol ya? Ya terus masalah data Ya Alhamdulillah kalau data sudah beres Dulu itu bang, untuk data itu kenapa kita selalu bilang suka surplus berasnya Nanti itu kemudian turun mantri statistik, turun orang dari dinas Dicek, dicek ubinan itu namanya, petak-petak itu Iya tahu tahu Dihitung, terus di namanya ada iestimate, diperkirakan kira-kira sekian Iya Sudah beres, rapatlah di dalam satu forum Level kabupaten, kepala dinas bilang Wih, kalau kata orang pelembang, wih kecil anggaran aku Oh kecil, kata orang pelembang ya Kata loka Ah dekatin loka, kalau kayak gini Tolong kalau naik ke harga produksi itu Mark up maksudnya Mark up data produksi Naik lagi provinsi, air gawang Mark up lagi Mark up nasional Supaya loka besar lagi Loka besar Nah Sampai di atas kelihatan surplus Waktu itu kita minta ikuti metode yang dikembangkan oleh BPS Butuh waktu 2 tahun menggunakan kerangka sampel area Jadi gunakan satelit, dicek Dan kemudian dilihat hasilnya terkoreksi 30% Wih, besar itu Besar sekali Iya Sampai waktu itu dari sekretariat Wapres pernah datang bilang Bisa nggak ombudsman merekomendasikan amnesti data Amnesti data maksud apa? Ya kan kalau begini kan berarti data yang lalu itu kacau Kalau data lalu kacau itu berarti belanja pupuk dan lain sebagainya nggak benar Benar Saya bilang karena dulu kesalahannya administratif nggak perlu amnesti Sudahlah, salah-salah aja Kalau kita mau ngusut-ngusut lagi Maksudnya amnesti ini pemutihan mungkin ya? Iya, dianggap dulu Selesailah Enak betul ya hidup di Indonesia ini ya Udah hilang duit sekilang tiduran di amnesti gitu Makanya Jadi waktu itu kita nggak mau Ada permintaan dulu seperti itu, saya bilang nggak perlu Nah, yang penting sekarang untuk ke depan ini data udah bagus Urusan itu tanggung jawab kalian lah Urusan yang lalu-lalu itu gitu kan Nah, BPS sekarang udah pegang data itu Jadi semua harus ngacu ke data BPS, udah lumayan Itu salah satu layanan administrasi datanya Jadi gimana nggak kacau kalau itu nggak dibereskan Jadi menurut saya di bagian ini saya ingin menyampaikan bahwa Kalau kebijakannya juga sudah tidak pas gitu ya Tata kelolanya juga tidak dibereskan Ya, saya yakin 20 tahun lagi kalau saya ketemu Bang Bursa kita ngobrol problemnya sama Akan sama juga Dan saya kan ngobrol ini kan dari zaman masa sama problemnya Kan kita nggak lihat maju-maju Diulang, diulang, diulang Bahkan mundur Orangnya aja yang berganti Saya kan ekonomi, kadang-kadang mengikuti soal kemampu pertanian Ekonomi, perbankan ya Soal kesenjangan, gini, resmi macam-macam Dan berulang kita umum Berulang Saya pernah Tidak ada perubahan Waktu saya di ombudsman saya minta risalah sidang di DPR Waktu awal-awal reformasi Dan setelah saya di ombudsman sama Nah, waktu Anda di ombudsman itu Apa problem yang paling mendasar yang dihadapi oleh Sektor-sektor yang terkait dengan pengelolaan pangan di Indonesia ini? Satu tadi, masalah integritas data Integritas data, belum sinkron Sekarang sudah lumayan Oke Yang kedua, tata kelola pelayanan publik di sektor pertanian yang pupuk Terus, proses-proses pengambilan keputusan untuk impor Itu gimana cara mengambil keputusan impor itu sih? Kan dia ada raktur pas Tertutup ya? Iya, ada raktur pas Tertutup Tapi bagi saya tidak apa-apa Kalau mutusnya tertutup Tapi alasannya Berikut fakta-fakta harus dibuka ke publik Iya, harus dibuka ke publik Jangan sekali enak-enak saja orang mencari rente ya Betul Kayak kemarin kan akhirnya ombudsman teriak lagi Kayak kemarin kan Katanya impor berasal itu pertani Gak tahu, belum, gak tahu Iya Jadi akhirnya kan ombudsman Perdagangannya main sendiri dong? Perdagangan ada menko di situ kan ya Menko ekonomi Pertanyaannya itu kenapa Menteri Ekonomi memutuskan untuk impor Tanpa menyatakan kapan waktunya Oh Kemudian Apakah impor itu pasti atau bersarat? Misalnya memang tiba-tiba harga naik Panen kita gagal Baru impor Itu kan gak diomong kan? Itu kemarin kan menjelang ini panen Makanya kemudian kan minta ombudsman agar ditunda Dan presiden akhirnya terpaksa harus ikut ngomong Tunda Ini ditunda apa dibatalkan? Kalau Juni Memang stok kurang Baru Ibar Tapi kalau lihat perkembangan informasi gak bakal kurang stok kita Masih cukup Ya berarti gak perlu Gak perlu impor kan Nah Nah kalau dipaksakan impor apa itu tujuan? Ya oversupply Stok dibulok Loh untuk apa kita oversupply gitu? Ya kalau oversupply yang paling untung sih apa kita lihat? Nah kenapa ini bisa gak itu dituntut secara hukum sih orang-orang kayak gitu? Nah problemnya kan selalu di kita ini Dianggap kalau kebijakan itu gak bisa dipidanakan Misalnya begini Ada impor 1 juta ton dalam kadang stok kita cukup 1 juta ton busuk Itu berapa triun kerugian? Kalau dari kerugian itu Bulok banyak yang akan menerita Nah berapa? Berapa kira-kira 1 juta ton? Kalau 1 juta ton Ada gak 4 triun itu? Ya kali aja kira-kira harga 4 ribu Katakanlah harga 5 ribu lah 5 triun kan? Iya Kalau gak terdistribusi dalam sekian waktu Masa gak bisa diambil langkah hukum? Ditindak secara hukum? Yang mau ditindak siapa? Ya orang yang mau ambil kebijakan dong Nah itulah problemnya Jadi kita kan dihukum Bisa gak? Kenapa obosupply Enggak apa namanya Memberikan semacam Atau mengusutkan semacam payung hukum loh Seandainya impor itu masuk Tapi stok kita ada Tiba-tiba impor itu busuk Nah gitu loh Jadi kan rugi negara kan? Raya dirugi kan? Ya Kalau waktu itu ombudsman menggunakan model pencegahan Ya hentikan impor Hentikan kan? Berhenti Kalau terjadi gimana? Kalau terjadi ya sudah urusan tanggung jawab politiknya pemerintah Tapi kan masa buat ombudsman diam aja? Pasti ada rekomendasi-rekomendasi dong? Kalau rekomendasi ada pasti Cuma kan ombudsman itu gak... Misalnya rekomendasi supaya polisi tindakin langkah hukum Atau KPK gitu loh Atau presiden gitu loh Gak bisa Bang Gak ada spek itunya yang ombudsman itu Di ombudsman gak ada? Gak ada Itu polisi Oke Poin satu Salah satu poin fungsi ombudsman apa terhadap lembaga negara lainnya? Di pencegahan sama tindakan korektif memperbaiki Oh pencegahan tindakan korektif ya? Jadi tidak ada Dia tidak ada kebijakan untuk merekomendasikan? Merekomendasikan itu dalam rangka perbaikan ininya Oh bukan ke lembaga hukum? Bukan Bukan Oh gak ada itu ya? Gak ada Kalau itu wilayahnya KPK, wilayahnya polisi Bukan maksud saya itu Ada gak fungsi di ombudsman itu Misalnya karena ada kesalahan kebijakan impor Oleh badan tertentu Kami dari ombudsman Kepada rumah kepolisian Republik Indonesia Untuk ini ditindakin secara hukum Atau KPK ditindakin secara hukum Kalau itu bisa Bahkan biasanya BPK yang akan kita dorong untuk melakukan itu Itu yang saya maksud Itu bisa Bang Coba kalau gak apa gunanya berdiri ombudsman itu? Ya Kalau sampai situ bisa Tapi kalau menindaknya gak mungkin ombudsman Gak mungkin Gak mungkin Tapi kalau meminta misalnya BPK melakukan audit Itu Itu aja cukup Itu aja cukup Kalau itu pasti Kan artinya kan kalau ini ombudsman melakukan itu kan Itu udah satu langkah yang bagus gitu loh Ya Supaya pertanyaan-pertanyaan tidaknya Kedepan itu instansi yang menangani ekspor impor ini Lebih berhati-hati Oh kalau itu saya yakin Dan kemarin saya terakhir ketemu dengan kawan-kawan di ombudsman Yang mengganti saya Mereka terus melakukan pengamatan Dan apabila kekeliruan seperti itu Kemudian tetap dilanjutkan oleh pemerintah Kemungkinan mereka akan minta BPK melakukan audit Jadi sementara ini Mereka masih memantau Kenapa? Karena waktu mereka minta Jangan impor Presiden memutuskan sampai Juni tidak ada impor Sehingga dipantau lagi nih sama ombudsman Tapi kalau nanti terjadi Dengan situasi yang bertentangan Dengan kondisi gitu ya Seperti tadi Sebetulnya stok kita cukup Tetap ada impor Dan kemudian beras membusuk Kemungkinan besar akan keluar Permintaan dari ombudsman Misalnya BPK melakukan audit investigatif Dan kemudian tindak lanjutnya secara hukum Itu bisa sampai ke sana Bisa ya? Bisa Oke Tadi kan si pangsiur lah Ini apa namanya Koordinasi antara Ini khusus untuk Apa namanya Soal impor ya Kesediaan pangan kita Soal penting perdagangan Bolok sama penting pertanian ini Selalu ini Apa namanya Kisruh gitu ya Dalam pemantau umur-umur selama ini Udah sejauh mana Perbaikan koordinasi mereka Untuk menyamakan data Terutama stok pangan kita Beras Garam Dan sebagainya Kalau sekarang Kalau untuk Beras Udah gak bisa apa-apa mereka sebetulnya Kenapa kemarin juga kan Kemudian gak terlalu berhasil Karena datanya udah tunggal dari BPS Dan itu sudah menggunakan model yang baru Udah gak bisa ditipu lagi kayak Bisa Makanya kemarin give up Terus Kalau jagung sedang diperbaiki oleh BPS Dan kita dorong terus Untuk perbaiki Bukan kita lah Saya sudah gak diombos Dulu waktu itu Dulu ya Dan sekarang juga saya yakin Masih akan terus Harus dilanjutkan dong Sekarang ya Nah sekarang Saya dengar kawan-kawan itu Sedang konsen tentang Mengatur SOP Untuk rakor tas Dalam memutuskan impor Oh jadi Baru nih SOP nya Akan didorong Akan didorong supaya Terus sendiri Sebetulnya kan Menteri Perdagangan Kalau mau impor Harus dapat rekomendasi Dari Kementerian Teknis Itu kan mestinya kan Menteri Pertanian terutama kan Dan untuk penampungnya Bulog kan Kata Bulog Woy jangan impor loh Stok kami masih banyak loh Kan gak boleh Itu kan harus ada SOP nya tuh Pak Ya sekarang udah ketat SOP ini Ya dan sudah mulai Dan itu harus dipublish Supaya publik juga tahu Kalau tiba-tiba ada orang cek loh Ini belum ditempu kok Sudah ada keputusan gitu ya Itu yang perbaikan tata kelola itu salah satu adalah Agar publik itu tahu Tahapan-tahapan pengambilan keputusan itu impor Oke oke Kalau enggak kan orang menganggap Wah ini kok ada apa Apa dasarnya Ribut lagi terus Karu-karuan Itu juga termasuk yang mungkin harus diperbaiki Banyak hal berkaitan dengan tata kelola itu Tapi kata kuncinya Selain kebijakan yang harus tepat Adalah bagaimana membuat Layanan-layanan administrasi Maupun layanan-layanan barang dan jasa Layanan publik barang dan jasa Di sektor pertanian untuk pangan ini Itu memang dipastikan terjaga Dan hari ke hari diperbaiki Semakin akurat Semakin transparan Dan semakin akuntabel Itu yang harus dirancang Kemudian dijalankan berdasarkan timeline Dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu Tidak lain dari Kementerian Koordinator Perekonomian Jadi Menko harus bertanggung jawab terhadap koordinasi setidak tiga instansi kan Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Bulog ya Khusus untuk politik pangan ini ya Baik itu beras, kedelai, dan lain-lain lah pokoknya ya Nah kalau sudah begitu Bang Maka closingnya dari saya Untuk apa ada badan pangan nasional Kalau Menko-nya hebat Untuk apa badan Pangan nasional Kalau Menko-nya hebat Jadi Menko-nya belum hebat sekarang ini Ya kalau sampai dimunculkan badan pangan nasional Kan pengakuan bahwa Menko gak mampu mengkoordinir Gak mampu mengkoordinir ini Oh itu Semestinya Menko ini lah yang mengkoordinasikan semuanya Tidak perlu badan Pangan nasional lagi ya Oh gitu Jadi lucu kita Penyakit ada disini dipindahkan Tempat lain Bukan diselesaikan Oke terima kasih Saudara ku Alamsah Luar biasa percakapan kita pada kesempatan ini Mudah-mudahan nanti lain waktu Kami akan undang lagi ya Iya Sambil makan pempek lah Nanti kita makan pempek Sampil saya loka-lokak dikit kan Tapi kalau lihat dari pembicaraan Awak tadi Awak ini kan banyak konsultan Perikanan Pengusultan Perusahaan beras Lokak wani banyak ternyata nih Bagi-bagi lah dikit gitu kan Lokaknya banyak Tinggal Mana gak kayak bikin selangnya nih Supaya Bikin selang Kalau banyak loka tolong dibagikan Supaya doa orang Membuat kita hidup sehat Dan lebih baik Makasih Bepasih UB